Pemirsa warga di Kelurahan Patunas, Kabupaten Tanjung Cabung Barat, dihebohkan dengan adanya penggerbekan 5 orang remaja yang diduga telah melakukan tindak asosila di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Agus Nginot, RT10, Kelurahan Patunas, Kecamat Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Cabung Barat, Rabu sore, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dari 5 orang remaja tersebut terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 2 orang perempuan diantaranya masih di bawah umur dan 1 diantaranya sedang hamil 8 bulan. Marlina Ketua RT setempat mengatakan kejadian berawal dari laporan warga setempat yang mengatakan bahwa ada sekelompok anak-anak remaja yang berstatus ngekos di rumah di lingkungan wilayah RT10. Diduga melakukan mesum saat itu terlihat ada sepasang remaja sedang berduaan berada di ruang tamu dan 2 orang laki-laki dan seorang perempuan sedang berada di dalam kamar dalam keadaan setengah bugil. Mendapatkan laporan tersebut, Ketua RT langsung membawa kelima remaja tersebut ke teras rumah. Dan untuk menghindari dari amokan masa, Ketua RT Marlina meminta bantuan dari Satuan Polisi Pameng Praja untuk mengemankan kelima orang remaja tersebut ke kantor Satpol PP Tanjung Cabung Barat. Yang status posisi ngekos di lingkungan wilayah saya RT10, Patunas, Tunggungan Wilir, Kajibaran. Jadi ketika menerima laporan itu kami tentunya sikap konfirmasi ke lokasi. Ketika itu kami datang ke lokasi lebih kurang pukul 2 lewat 30 menit. Dalam keadaan ada satu teman mereka itu yang keluar itu, dia pakai baju kaos, tidak pakai celana. Dan setelah saya masuk ke kamar, di dalam itu ada laki-laki, anak yang lambut pirang itu, dia tidak pakai baju. Tapi di dalam itu ada lagi satu temannya yang sedang posisi sedang tidur. Mereka tuh pakai baju yang cuma pakai tali gitu, baju tali satu gitu. Orang warga yang mau siap ini terus terang, saya dengan rasa emosi karena melihat dia keluar, tidak pakai celana, cuma pakai baju. Jadi saya bilang usirlah mereka nih. Kemudian saya panggillah tuan rumah yang punya kos-kosan saya panggil. Saya keluarkan mereka. Saya yang suruh keluarkan disitu, kami keluarkan semua barang-barangnya. Tuan rumah kurang senang dengan pelakon beratnya seperti itu. Dengan karena begitu, akhirnya tuan rumah meminta kepada kami selalu PT untuk mengadakan cuci kamar. Ada yang hamil itu ya? Waktu itu kami belum tahu. Cuman waktu sudah keluar, waktu di dalam rumah kan dia cuma duduk. Sudah keluar, dia berdiri, rupanya perutnya besar. Perutnya besar. Kami ini, kami tanya pelan-pelan kan, alatnya dia tak berhubung. Dan cowok yang ada di dalam kamar itu, yang dengan dia itu, bukan hamil ini. Tapi saya tanyalah BKI, jadi macam mana nih kalian tertangkap sama-sama? Mau kalian ini macam mana? Kalian ini harus dinikahkan. Dan si cowok menyatakan setuju untuk nikah. Saya sempat tanyakan, macam mana kau nak bertanya? Jawab, itu kan bukan anakmu. Dia bilang, biarlah gue erte. Kami sayang sama dia. Saya juga tidak menghadapi. Yang penting, proses cuci kampung dan mereka itu dinikahkan itu terlaksana. Jadi, saya rupakanlah mereka di depan teras tuan rumah itu untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Nah, jadi kemudian saya takut ada yang main tangan. Sementara itu, Sekretaris Pol PP Tanjung Cabung Barat, Muhammad Firdaus mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari warga setempat bahwa ada kejadian tersebut, usai menjalankan April sore di kantornya. Dengan adanya laporan tersebut, pihaknya langsung menuju ke lokasi kejadian. Saat ini, para remaja tersebut sedang dimintai keterangan dan pihaknya berusaha untuk menghubungi pihak warga dari kelima remaja tersebut. Ya ya, dan jika lama gak mendapat laporan dari buah warga dan diwakili BWC bahwa ada pengerbakan anak-anak muda diduga berbuat asusilah di dalam rumah itu. Dengan itu, karena BWC takut dikurungi masa, takut dikurungi masa, makanya kami cepat mengambil alih, cepat berdua di lokasi di Jalan Ringyit. Begitu kami sampai itu, betul memang masa setelah itu, akhirnya kami amanilah dua, tiga perempuan, dua dan dua laki-laki. Untuk di bawah umur ada satu orang, dua orang, yang lainnya sudah umur di 20 bawah. Jadi untuk saat ini, kami dari Sabun BP, khususnya di bidang B3, di bidang BNS, kami lagi menghubungi keluarganya, kami menghubungi usaha yang cari keluarganya, apa yang berjudi di keluarganya, tidak. Karena intinya kami sedua, kita membinah, dan ini adalah indikasinya, kita bukan menangkap asal tadi, ini cuma kita mengamanan. Maka kami hubungi keluarganya secepatnya. Surya Kunyawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.